Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam siraturahmi dari Jijab Usaka Nusantara Yang Alhamdulillah Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat lahir-lahir Dalam kesempatan kali ini Kebetulan saya lagi bersama kucing Yang akan saya bahas untuk kesempatan kali ini Yaitu membahas masalah kucing jantang Dengan tiga warna mitos yang beredar di masyarakat Untuk yang pertama Biasanya kalau kucing dengan jenis kelamin jantan dengan tiga warna dunia Itu dia lebih fokat kepada masyarakat Dalam arti ketika ada datangnya mahluk doid Biasanya kucing dengan jenis tiga warna Lebih pekat terhadap masalah kedatangan mahluk doid Jadi dia sering menandakan sebuah Kirasatnya atau istingnya Terus yang kedua Biasanya kalau dengan memelihara Kucing jantan dengan jenis tiga warna Itu akan mendatangkan keberuntungan Nah maksud dalam keberuntungan ini Karena langkahnya Langkahnya Kucing jantan dengan tiga jenis bulu Mungkin kalau jenis bulu mungkin bisa berbeda-beda Mungkin ada yang putih, kuning, hitam gitu ya Nah kalaupun jenis kucing jantan dengan tiga bulu ini Inilah yang disebut dengan kebuntungan itu Keunikannya Langkahnya itu Terus yang ketiga Ketika memelihara Ataupun mempunyai kucing jantan dengan jenis tiga bulu Biasanya dia lebih sensitif terhadap hal-hal Roh yang jantan Maksud roh yang jantan itu mahluk doid Yang sifatnya negatif Insting dia itu bisa memberikan ketanda Kucing dengan Berburu dengan tiga warna ini Tapi rata-rata kebanyakan Kucing yang banyak di masyarakat Kebanyakan dengan tiga warna ini Kebanyakan di sekelaminnya betina Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Mengenai mitos dari Kucing jantan dengan jenis Bulunya tiga warna Ya Maaf jika ada kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam dari Jijabu Saka Nusantara